Ini cerdas, cerdas, cerdas Memang bahwa kita cuma orang luang Sumber daya manusia Nah, untuk itulah kita tadi memprioritaskan pendidikan Bukan hanya pendidikan Tapi juga skill Terampilan Dari itu, sekolah menengah kejuruan itu Kita ingin jadikan arus utama Jadi yang ke SMA silahkan Tapi SMK ini harus lebih banyak Tipu-tipu Kalau orang lulus SMK Dia bisa langsung terjun Ke masyarakat Dapat lakukan kerjaan Karena dia mudah-mudah Punya skill Yang informatika Misalnya jurusan Atau katakanlah Yang gampang Jurusan sinematografi sekarang itu Kalau akademi Wah dicari di mana-mana Karena dia punya skill Ketimbang dokter arus Atau jadi dokter Yang barangkali skillnya itu Tidak langsung bisa ditangkap oleh Industri yang membutuhkan Jadi kenapa jadi Capek kali dia Jadi istilahnya Ini yang akan kita arus utamakan Dan terus terakhir saya berharap Agar lebih banyak Anak-anak muda kita ini Memilih sekolah menengah kejuruan Di Jakarta ini Sekolah menengah kejuruan Luar biasa kualitasnya Bukan cuma mobil yang bisa bikin Ya udah bisa bikin kapal terbang Terbang beneran loh Bukannya gak terbang Bukannya cuma buat dipajang aja Terbang beneran Cuman yang nyumpir memang bukan gubernur Jadi barangkali gak direkam Boleh rekan-rekan media Jadi karena saya juga tahu diri Saya gak punya license Buat jadi pilot Masa saya duduk di situ Terbangin kapal terbang Tapi ada kapal terbang Tetap sudah bisa terbang SMK29 Tidak bisa interview langsung Ya murid-muridnya ya Sudah menciptakan Kesalahan terbang Kemudian Nah ini bener Jumlah yang kita gak punya Yang ada cuma minyak Di puluhan seribu Yang tidak ada artinya Kuantitasnya di sini Banyak betul gak Jakarta Gak mau aja dia Kebon kacang Gak ada kacangnya Kebon nanas Gak ada nanasnya Kebon panas Gak ada mangkanya Kebon kosong banyak orangnya Gitu gak kata Dan itu Andalan kita ke depan Sumber daya manusia Sumber daya manusia Sumber daya manusia Sumber daya manusia